Apa kabar? Ceritanya hari ini saya dan Kak Mim mampir di salah satu home industri di daerah Medan Sunggal Namanya Pak D Yang bergerak di bidang usaha kuliner, pembuat keripik pisang dan singkong Usaha yang dimiliki oleh Pak Mujianto ini sudah berjalan selama 15 tahun Nah seperti apa liputannya? Jangan kepadamana Hai, ketemu lagi kita disini dengan Kak Mim Kali ini kita akan meliput tentang UKM pembuatan keripik pisang dan keripik ubi Gimana liputannya? Yuk, ikut Kak Mim ya Come on Oh Oh My My Sekarang kita ketemu dengan pengusaha keripik pisang dan ubi, Pak D. Mujianto, Pak D, saya tanya-tanya dikit ya Pak D. Ya, boleh-boleh. Dari logat bicaranya, sepertinya Pak D, bukan ada orang di sini nih? Saya dari Jawa asli. Oh, dari Jawa, iya-iya. Jauh jalan-jalan kemarin ya Pak D. Merantau, iya merantau. Jadi, begitu merantau Pak D, kok tiba-tiba terinspirasi buat usaha keripik pisang dan ubi singkong ini? Ya, saya awal merantau sini ikut apa orang dulu, masih patungan awalnya. Tapi lain kali saya mikir gini, bisa dibesarkan lah. Berarti begitu. Iya. Terus Pak D, buat usaha seni? Buat usaha sendiri. Udah berapa lama ini Pak D, usaha Pak D ini? Ya, kalau saya di Medan, kurang lebih 15 tahun. Oh, kurang lebih. Lama. Iya. Terus Pak D, pekerja-pekerja yang sendiri dari mana asalnya Pak D? Asli dari Jawa, Bu. Oh, dari Jawa semua? Rata-rata dari Jawa semua. Saudara-rata, saudara-saudara atau tetangga-tetangga gitu Pak D? Ada tetangga, ada kawan, ada kawan-kawan lama juga gitu. Oh, iya. Oh, iya. Nah, Pak D, kan ini kan banyak nih pisangnya Pak D. Pak D, dapet pisangnya ini dari mana Pak D? Kita kalau pisang dari Pancor Batu, Bu. Oh, pisangnya. Ubi? Ubinya sih, kok? Ubinya dari Tanjung Murawa. Oh, jauh-jauh. Ini jualannya ini Pak D, melalui apa Pak D? Saya lihat ini ada gerobak-gerobaknya Pak D. Iya, iya. Jadi per orang itu ada berapa kilo satu hari gitu Pak D? Ya, masing-masing kalau saat ini pisangnya saya bagi, pisang udah jadi kripek itu, masing-masing saya batasin karena terbatasnya bahan, satu orang 10 kilo. 10 kilo, iya. Kalau gerobaknya kurang lebih 27, tapi yang jalan saat ini 23. 23. Iya. Terus, Pak D, Pak D pernah nggak dapet ini ada penawaran atau menawarkan diri untuk ambil kredit gitu Pak D? Ya, pernah juga, Bu. Sering kali menawarkan, cuman saya di sini domesili, Bu. Jadi, oh gitu. Alaman tetap di Jawa, Pak. Alamanya Jawa. Iya, itu kendalanya itu Pak D? Untuk tempat usaha Pak D ini punya sendiri atau gimana? Masih nyewa, Bu. Masih nyewa. Ya, mudah-mudahan Pak D, dengan majunya usaha Pak D, Pak D bisa punya lahan sendiri untuk usaha ya Pak D? Amin, amin. Terima kasih, Bu. Pak D, ada satu pertanyaan lagi Pak D. Iya, 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 iya. Karyawan-karyawan Pak D ini kan banyak. Iya. Jadi bagaimana cara Pak D? Menggajinya atau istilahnya, apa ya Pak D? Supaya pembayarannya gitu Pak D? Istilahnya kalau masalah pembayaran, Bu, itu kerjasama, Bu. Oh, kerjasama. Iya, jadi kan bareng-bareng buat, ya, bareng-bareng dijual, tapi yang ngasih bahan-bahan saya semua. Itu Pak D, sebagai pemilik modal pengusahanya Pak D. Oke, oh jadi, apa namanya ya, sistem-sistemnya kerjasama. Kerjasama, bagi hasil. Bagi, ah, iya, itu dia, bagi hasil. Iya, jadi nggak ada yang merasa kalau dia bisa banyak produksinya, menjualnya, banyaklah hasilnya ya Pak D? Iya, begitu juga. Jadi orang semangat ya Pak D? Semangat. Iya, iya, oke Pak D. Masyarakat sekitar kan udah banyak mengetahui keberadaan usaha Pak D. Oke, boleh nggak Pak D kalau kita beli langsung kemari Pak D? Boleh, tapi kadang-kadang nggak ada sisanya, kadang-kadang gitu. Karena saat-saat ini, keterbatasan bahan baku. Iya, iya Pak D. Kan Pak D bilang ini keterbatasan bahan baku. Iya, iya. Kalau satu saat bahan bakunya nggak ada, gimana Pak D? Ya, terpaksa libur, Bu. Karena kalau mengandalkan ubi, nanti kurang hasilnya gitu. Monoton gitu ya, ubi aja. Iya, ubi aja. Pisang, ini penarik juga ini Pak D. Penarik juga, iya. Jadi kan Pak D, yang saya ketahui nih Pak D, keripik-keripik Pak D, ternyata keripik-keripik Pak D ini udah banyak dimanfaatkan orang. Ibu-ibu rumah tangga, pedagang sate, dibuat seperti keripik pedas, atau untuk makanan di rumah dikasih ikan teri gitu. Ternyata dari tempat Pak D rupanya. Iya, iya. Ibu sering beli di sini? Iya, setiap hari. Terus, mau dijual ulang atau mau dipakai? Mau dijual ulang. Dijual ulang. Buat keripik pedas. Oh, jadi nanti diolah lagi, pakai cabai baru dijual gitu loh. Nah, berarti tiap hari beli di sini, ibu ya? Di mana? Nah, tahunya dari mana, ibu? Tahunya, awalnya ada, buat jalan-jalan. Nah, jadi awalnya liat di jalan, akhirnya tau tempatnya. Oke, ibu. Mudah-mudahan nanti usahanya, ibu juga usahanya lanjar, ibu ya? Oke, terima kasih, ibu. Kalau kita kan keripik itu kita tutup di wadah yang tertutup kan, Pak D? Iya, iya. Nah, apa nggak masuk angin ini, Pak D? Enggak. Enggak, ibu ini jangka waktunya paling nanti sore rata-rata itu habis gitu. Oh, habis. Jadi, saya kan nggak membuat untuk yang lama, jadi kan nggak pakai pengawet gitu, nggak pakai spinner. Oh, Alhamdulillah, iya, iya, betul-betul. Karena untuk sehari-hari habis gitu ya, Pak D? Iya, iya. Iya. Paling lama ini, apa, abang-abang ini, Pak D? Jam rata pulangnya? Kalau pulangnya, ayah ada yang jam 6 sore ada, sampai jam 10 malam ada juga. Oh, iya, tergantung sampai habisnya ya, Pak D? Oke, alamat usaha Pak D ini sendiri gimana ini, Pak D? Ini Jalan Takwa nomor 14, Tanjung Erjo. Tanjung Erjo, Sunggal. Iya. Mudah-mudahan usaha Pak D ini lancar. Amin, amin, iya. Dapat pinjaman yang tidak terlalu ribet ya, Pak D? Amin. Mudah-mudahan ya. Itu yang saya harapkan. Untuk memperluas ya. Iya. Karena tahu ada bank-bank pemerintah maupun swasta yang bisa memberi pinjaman. Iya, iya, iya. Tanpa harus melihat domisilinya gitu, Pak D? Iya, iya. Cingkongnya, Mas. Coba, Mas. Kayaknya cingkong ini terkenal ini. Coba ya, Mas. Gurih. Pantesan orang-orang kalau beli, disambel lagi ya, Mas, Yang? Iya, disambel lagi. Nah, itu tadi obrolan kita dengan pengusaha keripik pisang dan ubi, Pak D Mujanto. Apabila ada kritik dan saran, silakan dikomen di kolom komentar ya. Nah, sampai ketemu kita di UMKM-UMKM berikutnya. Yuk, daaah. Sampai jumpa. Terima kasih.